Banyak orang menuntut atas doa-doa sebelum ia menjadi pribadi yang layak untuk menerima doa Jadi menuntut Allah lebih sering dibanding menuntut diri Gimana sih aku kan minta rejeki yang banyak bang Rejekinya susah-susah terus nih Loh kamu perbaiki belum karaktermu Menjadi lebih santun, lebih jujur, menata dagangan, lebih rapi Emang begitu? Loh yey begitu Rejeki dihantarkan bagi mereka yang pantas menerima besar gitu Jadi cepat lihat pada diri kita banyak yang harus kita perbaiki Istilahnya gitu abang sering katakan Jangan kau minta seember air Kalau yang kau bawa adalah gelas Bukan Allah gak mau kasih air seember Tapi Allah memintamu untuk merubah wadahmu terlebih dahulu Jadi kalau kita memohon kepada Allah rejeki yang besar Pantaskan kita menjadi pribadi yang layak untuk mendapatkan rejeki yang besar Ya senang bersedekah gitu Gemar membantu Kemudian dagangannya ditata dengan rapi, jujur, amanah Sehingga orang-orang datang senang kepada dia Allah akan hantarkan ketika kelayakan itu pantas Itu sebabnya Allah tidak akan mengubah satu kaum Hingga dirinya memang layak untuk bisa mengubah Dan Allah berikan kesempatan orang itu mendapatkan kesempatan Dan juga akan menambah satu kaum-orang itu mendapatkan kelayakan itu